Informasi selanjutnya berambisi maju dalam Bursa Pilpres 2019, Abraham Samad kunjungi DPP PKS. Ya, Samad diterima langsung oleh Presiden PKI, Sohibul Iman. Sejak deklarasi pencalonan dirinya sebagai calon Presiden, mantan Ketua KPK Abraham Samad mulai lakukan safari politik pertamanya. Bertempat di kantor DPP PKS, ia langsung disambut Presiden Partai Keadilan Sosial, Sohibul Iman. Langsung selama satu jam, pertemuan dilakukan tertutup. Jadi pertama kita cuma berdiskusi, menyatukan persepsi, menyatukan pandangan kita terhadap problem-problem kebangsaan yang sedang kita hadapi. Dari situ tentunya kita bisa melihat apa-apa yang harus kita kerjasamakan, apa-apa yang kita harus bangun agar supaya negeri dan bangsa ini lebih baik. Sementara itu, Presiden PKS mengaku tidak ada pembicaraan khusus terkait calon Presiden. Iya saya tahu lah Pak Abraham punya keinginan dan kesana, tapi tadi memang tidak ada pembicaraan khusus terkait. Tapi saya mengapresiasi kalau Pak Abraham mau maju, saya apresiasi. Setelah berkunjung ke PKS, Abraham Samad rencanakan berkunjung ke Partai Nasdem. Setelah 7 Mei lalu, Abraham Samad deklarasikan dirinya sebagai calon Presiden 2019 di ancungan pantai Losari. Dalam deklaras tersebut, terpapang video testimoni dukungan Iwan Pals terhadap dirinya. Alfonso Yusmanopo, Edul Nurtika, laporkan untuk NET.